Di Kabupaten Nganjuk banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi mulai dari wisata alam hingga wisata kuliner. Bagi Anda yang ingin memetik buah rambutan langsung dari pohonnya, Anda bisa datang ke wisata Kampung Rambutan di Desa Kedung Jeru, Kejamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Cukup hanya membayar tiket Rp10.000 untuk dewasa dan Rp8.000 untuk anak-anak, Anda bisa makan sepuasnya. Selain tiketnya yang murah, Anda akan dimanjakan dengan pesona alam dan segarnya hawa pegunungan Wilis. Wisata Kampung Rambutan ini tidak pernah sepi oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pengunjung yang ingin membawa pulang buah rambutan untuk oleh-oleh, pengelola wisata hanya menjualnya Rp5.000 per kilogramnya. Salah satu pengunjung asal Malaysia, Edi Rama, mengatakan mengetahui wisata Kampung Rambutan setelah melihatnya di media sosial. Lantaran tertarik, maka ia mengajak istrinya untuk mendatangi wisata Kampung Rambutan di Ngetos tersebut. Menurutnya buah yang ada di Kampung Rambutan sangat lezat, bahkan antara daging dan isi rambutan tidak lengket. Mas, kenapa mas tertarik datang ke sini? Rencananya mau ke sini, sekalian jumpa istri, terus saya lagi nongkrong depan rumah, buka HP, terus saya lihat di media sosial itu ada wisata Kampung Rambutan. Terus aku bilang sama istri, yuk ke kebunnya Kampung Rambutan. Terus sudah ke sini, tengok melalui emek, walaupun kesasar, tapi Alhamdulillah bisa ketemu wisatanya. Terus saya juga coba yang buahnya di wisata tersebut, ternyata buahnya enak. Terus kalau dimakan itu, enggak digigik juga boleh, dengan pakai jari juga boleh bukanya. Karena tertarik pengen wisata di tempat yang alam, terus bisa sambil makan juga rambutannya, makan sepuasnya di sini. Perbedaannya beli rambutan di pasar dengan di sini seperti apa, mbak? Kalau di sini kan bisa metik sendiri, bisa milih sendiri, terus makan sepuasnya sambil menikmati alam. Terus kalau kita beli itu, kita beli rambutannya aja, tangkainya ini sudah dilepas. Tahu informasi lokasi ini dari mana, mbak? Aku tahu dari sosmed, dari Instagram. Menurut pengelola wisata Kampung Rambutan Aristrio FN, di lokasi wisata ini dibuka berangkat dari kegelisahan para petani kebun rambutan yang mengalami panen melimpa, namun harga jualnya anjlok. Sehingga para pemuda desa dan petani rambutan mulai merintis destinasi wisata tersebut pada tahun 2015. Pengunjung yang datang dari hari biasa sekitar 250 hingga 300 orang, sedangkan pada hari libur hampir mencapai 500 orang. Sebenarnya kalau kita itu banyak potensi wisata di sekitar sini ya, khususnya buah, buah rambutan khususnya. Nah, pertama kali memang keprihatinan masyarakat dan teman-teman anak muda itu dengan harga buah rambutan terlalu murah, akhirnya membuat solusi bagaimana untuk mengangkat petani itu, harga buah rambutan itu bisa naik. Itu awal pertama kali seperti itu. Untuk tiket masuknya sendiri? Untuk tiketnya itu kita sesuaikan dengan harga rambutan. Kalau sekarang enggak, kita sudah sesuai dengan peraturan desa, jelas harganya itu per tiket itu 10.000 itu dewasa, kalau anak-anak itu 8.000. Untuk yang datang ke sini sampai berapa? Kalau hari biasa itu biasanya 250-an sampai 300, tapi kalau hari minggu, ikan itu biasanya hampir 500 ke atas. Kalau dilihat ini kan tergolong murah, apakah tidak merugi? Kalau merugi tidak ya, kita juga secara enggak langsung, secara manajemen sudah kita konsep secara manajemen ya, tapi pengelolaan juga butuh anggaran, masukan-masukan dari hasil dari tiket, itu sudah beberapa persen kita bagi hasil dari desa. Diharapkan wisata kampung rambutan semakin berkembang sehingga dapat membangun warna lainnya untuk menunjang wisata kampung rambutan. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.